Hai Rek! Hai! Kampun! Kali ini kita bersama kau, Fresh! Temen-temenku yang suka dengan aroma yang clean, fresh, soft. Habis mandi. Habis mandi. Tidak mengintimidasi. Tidak mengintimidasi. Tapi gak mau yang pasaran. Iya. Dan gak mau yang kaya buat kimis. Kita sekarang akan review parfum yang banyak banget yang request. Sejujur aku sebenernya sudah pernah nge-review, ya gak Ciu? Pernah. Aku sama Ciu itu udah pernah nge-review parfum ini cuma di IG. Jadi lumayan lama terus karena gak bisa di-search kan kalau di IG. Nah, kita akan bikin di Youtube dengan visi yang berbeda gitu loh. Kalau aku kan sebagai cewek, sebagai cowok. Cowok. Ya, cowok. Nah, karena menurut aku ya, parfum project 1945 itu kayak buat cowok-cowok. Oh, jadi 1945 ini yang di-review. Yaaah. 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 Parfum kemerdekaan. Walaupun tulisannya 1945 itu bukan yang kayak aroma jadu gitu. Bukan. Tapi dia itu terinspirasi dari nama-nama daerah di Indonesia. Ya. Ayo kita mulai aja dengan parfum yang pertama. Jadi ini kita akan rating ya, oke? Jadi temen-temen, aku tuh merasakan si project 1945 ini dari awal terus ke tengah ke belakang tuh langsung ke tarah. Soalnya awalnya tuh masih kayak fruity, langsung ke belakang-belakangnya ini. Langsung pedes, kayak kayak gitu, langsung kayu. Top notes-nya ya? Jadi langsung kayak moro-more aku ngodelannya sih kayak cowok banget. Iya, iya ini cowok banget nih. Jadi awalnya mungkin fresh ya, tapi setelah terakhir aku, kayak ini ya, menurut aku tuh kayak... Iya. Ini coba banget sih. Akhirnya tuh kayak pedes gitu kan. Pedes gitu loh. Apasih ya? Cengkeh, cengkeh. Cengkeh, cengkeh. Cengkeh, cengkeh. Ini nih parfumnya jadun banget nih. Aku suka dong. Ini suka, tapi aku suka. Mbak Tavia ini menurutku oke sih. Cuman dia tuh kesannya jadinya kayak, aku cocoknya ini malem. Oh iya? Ini sore ke malem ini. Ya karena kayak bisnotenya tuh pedes gitu loh. Ini coba ya, kamu bawa. Ini kalau ini buat siang-siang. Siang-siang itu kayak, terus kecampur keringat gak sih nih siang-siang ibu? Ini kayak... Aiy! Wah kok kok kok? Lepasnya di lepon hiru sih. Gila. Wah! Nah! 7,5 kamu? 8. 8. 9. Wow! Emang ya? Seria-seriannya Adian itu emang gak? Kali sama bawa gajun. Fills of Ubud. Oh iya enggak. Tapi enggak nyegra. Enggak ini kayak... Ini buat cewek lah kalau kataku. Ya enggak merasa kayak... Min gitu ya? Tidak. Gak tau apa ya? Kayak nak hidung. Iya, ini tuh kayak saru... Aromanya tuh pedes-pedes. Kamu kan sebagai orang sih Bali banget. Bawwe. Tapi aku gak suka ke Ubud. Oh kenapa? Dingin. Oh! Gini ini kayak... Kayaknya hangat ya. Iya kan? Emang aromanya tuh ini kayak... Kalau kamu ke Ubud itu cocok banget. Alam banget kan di Ubud itu. Alam yang kegunungan gitu loh. Daran tinggi. Oh iya awalnya tuh kayak... Tapi awalnya tuh air gitu loh. Tapi langsung kayak ungrek loh. Ya gak bener banget. Tapi kayak... Kayak ada soti masuk. Kamu kayak ini waktu pake ini ya? Kan kan kan. Apa? Mampet itu kok? Oh iya fix. Fix. Sangat. Lo gak... Kayak jeruk. Kok kayak iku guna loh? Kayak semua lo. Gini gak sih? Cakap apa? Kayak apa? Jeruk-jeruk gitu juga iya. Aku seneng sih. Iya aku juga suka ini. Aku suka. Cuman ya aku gak akan pake. Tujuh aku ganti. Aku delapan. Iya aku delapan. Aku delapan. Ini tuh kayak... Lebih seger gitu loh ya. Seger terus kayak... Ya mulusuk tuh kayak ada... Kesan kayak fixnya kayak... Seger. Sunset in Sumba. Jadi ini tuh kayak lebih cewek ya. Iya. Enak. Enak. Pantai gitu. Kayak... Fivesnya tuh ada kayak pedes-pedes sih. Iya kan? Ya karena spicy Indonesia gitu loh. Iya gak sih? Nah jadi kalau yang ini tuh ada red apple di awalnya. Jadi mungkin agak manis. Makanya manisnya. Apel. Sama... Incense. 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 Nanti akhirnya... Akan pedes ya? Akan pedes. Enak sih tapi menurut itu masih kalem sih. Jujurnya aku bingung banget sama bok. Yang ini kayak... Mau dibawa kemana gitu. Mungkin karena dia tuh rodok fruity. Tapi kok pedes. Tapi kok ageng. Iya. Kan deh garang tapi kok lagi. Iya. Bingung gitu loh. Mungkin kalau menurutku ini tuh adalah... Parfumnya... Project kan tadi dari laki-laki nih. Iya. Ini untuk cewek tapi pingin masih terkesan. Masih ada spicy Indonesia. Oh. Fivesnya nih Project nih. Tapi buat cewek. Oh iya iya. Iya. Sunset in Sumba. Ya 7,5. Aku tetep kayak... Bingung sama bokanya. Masih 8. Masih 8. Masih 8. Aku 8. Masih 8. Oh kamu 8. Aku 7. Wah. Aku suka banget sih ini. Iya. Ada bau pir. Jadi itu unik banget. Biasanya kan menurutku ya ini aroma melati yang beda gitu. Kalau yang lainnya kan bawa melati. Kalau ini tuh melati tapi manis gitu loh. Jadi... Ada campuran. Aromanya tuh young. Jadi aromanya tuh kayak... Yang biasanya tuh kalau... Tapi elegan. Wah wangian ada. Pirnya tuh jatuhnya elegan dan mewah. Benar-benar. Sabun, handboard, body lotion. Oh iya. Ada pirnya tuh pasti yang... Mewah dan elegan. Jadi ada segerin hari pir, manis, terus... Tapi saya nggak bisa pakai. Tapi aku suka baunya. Jadi kalau ada orang-orang itu yang aku suka. Iya ya kan. Nggak akan annoying gitu. Kok sebut bau pelati kok aku tiap suka. Lupa. Ya karena dia ini adalah... Pemakan melati. Dia cucu pilih dia soalnya. Ya karena dia tuh merasa ketemu saingannya. Dulu aku pernah nge-review yang paling aku suka ya. Princess of Java. Makanya aku punya full bottle-nya ini. Kamu habis 3 botol ya kalau nggak salah. Dua. Oh dua. Iya. Satunya dikasih. Kalo aku sih 8 ya. 8,5. 7. 7. 7. Jadi itu adalah Waters of Maluku. Iya betul. Awalnya emang dia seger. Sumpah awalnya tuh seger. Green tea ya. Ya. Gitu ya. Seger banget kayak aroma cok ganteng yang kayak... Bener-bener pure dia keluar dari gua gitu. Lah lu uteng banget. Ngerti nggak sih? Badan berkeringat. Terus habis kena parfum dikelek gitu. Ya ampun. Makasih nggak enak sih menurutku enak. Menurutku enak. Awalnya enak ini. Aku nilai selama gitu. Rumahnya lama-lama tuh kecut. Iya. Ambil sumuk. Ambil sumuk gitu. Ya kan itu loh. Ngerti nggak sih? Kadang ada orang yang bau. Terus itu di semprot. Ambil parfum. Bau itu. Terakhir kamu bau siapa itu? Gak bau. Gak usah kan. Kamu mencontohkan. Ya jadi intinya ku tambah apa? Ya menurutku. Aku tuh pengalaman ku dalam waktu awal-awal. Dulu nggak tahu ya. Ya. Tak pakai buat nge-gym guys. Terus aku di tempat gym itu jadi nggak pede. Aku sendiri nggak pede gitu loh. Karena kan temen-temen itu keringetan ya. Menurut gym fitness ya. Itu tuh kalau pecampur keringet tuh menguarnya tuh nggak enak gitu loh. Tidak mencium badanmu sendiri. Kecut pedes. Kalau kayak WTF ini bau apa gitu kan. Padahal bau dirimu sendiri. Iya tapi orang lain nggak itu ya. Orang lain tuh nggak bau. Ya nggak notice. Nah aku, le aku ya. Suamiku kan karena yang bakal terus melulu itu kan yang warna biru ya. Nah terus is kan nggak yakin. Aku kan dulu punya full bottle nya. Terus is kan pakai ini le. Proje kan pakai parfum cowok banget ya. Terus dia tuh pas siang-siang tuh kayak. Dulu ngadus yuk. Ya. Aku sih ya. Aku lawan. Iya. Bukannya apa. Cuma kayak kecepat deh yuk. Emang. Baju sih laman deh. Apalagi kalau mau cowok sama cewek kan beda. Oh iya. Itu ngaruh sih. Ngaruh banget. Jadi kalau aku is. Tujuh. Aku tujuh sih ini masih. Aku 6 lah. Karena aku belum tahu. 6. 6. Apresiasi. Apresiasi. Oke ini jadi yang baru ya. Ini udah di awal udah kejut sih. Iya. Di awal ini udah asli. Citrus sih loh. Ya bener. Bener. Ini tuh citrus sih sih. Dan ini menurutku citrus yang harusnya dipakai di udara dingin. Bener-bener enak sih ini. Tapi kalau kena di luar. Tapi kalau. Tapi kalau di badan. Maksudnya sih badan. Berkeringat atau. Iya nggak. Maksudnya siang-siang. Tuh ini tuh kayak. Bercampur adung dengan matahari. Dan ini. Kayak. Apa yang menurut saya. Tapi dia nggak. Kecutnya tuh nggak. Seenoyeng malu. Water of Maluku ya. Itu kan. Butternya. Kalau ini kan. Masih seger gitu kan. Iya. Tuh. Kalau ini tuh vibesnya nggak. Vibesnya 1945 ya. Dia ini selalu. Akhir-akhirnya lagi. Padas. Itu loh yang membuat aku nggak sampai delapan. Ini tuh adung. Vibes tau nggak sih. Vibes berakhir ke vetiver yang nyegra. Berakhir ke sesuatu yang spicy gitu loh. Ya emang kan. Karena dia mungkin bukannya 1945 Indonesia banget. Ya jadinya spicy Indonesia. Yang lebih ditonjolkan. Dan dia beda dari yang lain nggak sih. Jadi kayak. Semuanya tuh kayak cuma satu jenis parfum yang spicy. Misalnya dari 10 parfum lain. Itu dia semua pasti akan. Walsananya tuh kayak. Pas kemerdekaan sih kalau nggak tau. Ya kayak. Orang. Padas. Padas. Semangat. Lumayan sih. 7,5 sih aku. Aku 6,5. Aku 6,5. Aku 7. 7,5 lah. Kayak bagus itu suhu bahasa ya. Ini sama sir ya. Ini seger sih. Ini bau ini jasmin. Nggak suka makan ya. Oh iya. Kamu nggak suka ya. Ini bau jasmin yang soft. Oh iya. Ini soft banget nih. Jus bunga. Iya. Nggak yang SPL-nya tinggi. Nggak sih. Ini juga kayak ada daun-daunnya juga sih. Iya. Pesak daun-daunnya gitu loh. Oh iya. Pagi-pagi. Di mantan. Nggak sih. Iya. Ini tuh kayak aroma melatih. Nggak mantan. Tapi beneran. Tapi kurang. Kalau di mantan. Kurang-ngang. Kurang ini ya. Yang di air itu lu mungkin. Buat cipuan. Iya. Ini enak sih. Ini enak. Ini enak dan nggak ada. Nggak terasa pedes. Ini cuma kayak melatih aja. Nggak tau ya. Nanti kalau agak lama ya. Cuman nggak biasanya ya. Tadi-tadi tuh udah kerasa. Ada tusuk-tusukannya gitu loh. Kalau yang ini tuh. Ini baru ya. Lebih fresh dan airy gitu loh. Ini varian barunya. Ya udah. Ini aku 7,5. Kamu. 8. 7. 6,5. Oke. Nusantara Imbraise. Nusantara Imbraise. Enak. Enak ini. Acanya. 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 Tapi masih aman. Masih bau-bau laut. Tengok-tengok nggak. Apa. Notes. Iya. Suasana angin. Ambe. Panas tapi angin sejuk. Iya, iya. Aroma anu ya. Angin sepoy-sepoy. Iya. Enggak. Nama misi itu bukan sepoy-sepoy putih yang beli. Tapi ini ada pedes sih. Iya. Makanya apa yang aku mau. Dia tuh seger tapi ada yang tusuk. Aku jadul banget ini bau-e. Lama-lama kecut. Kak, ini jadul ini bau-e nggak suka. Oh iya. Lama-lama kecut. Pedes. Oh iya. Lama-lama kecut. Ini yang di tangan udah? Di tangan ya. Bau-e itu bau jadul. Gak suka. Teman-teman enak banget bau-e. Tapi kok belakangnya... Mungkin ya menurut aku ya. Ini intinya tuh kita tuh cocok di awal ya. Karena di awal-awal kan fresh semua dia. Iya. Tapi di belakangnya dia dibikin pedes dan spicy ya. Dan aku tujuh deh. Tujuh deh ini aku. Aku enam. Oke yang terakhir adalah bambu runcing. Ini bambu runcingku udah habis ya. Dan udah ada yang baru. Ini menandakan bahwa kita... Eh bukan aku sih. Ini bukan kita sih. Aku adalah pecinta... Bambu runcing. Bambu runcing. Ya jadi the best. Iya tau. Seger banget. Ini satu-satunya 1945 yang... Delapan tuh cuma ini lah. Delapan nih. Eh semprot dong. Liat lah. Aromanya emang kayak apa ya. Bambu yang seger gitu. Bukan aroma pocong di bambu. Kacau. Jadi aroma tuh ada kan. Apa ya? Aromanya gak kecut. Gak apa. Seger aja seger. Dan manis sih. Terus listrik itu enak. Setelah lama tuh gak yang pedes. Gak berubah banget. Buat kalian yang tau parfum. Sebenernya bambu. Aku tau ini terinspirasi dari apa. Orang lama pencinta parfum pasti tau. Namanya merek parfum Kenzo. Oh. Ya kan? Ya kan? Nah akhirnya awalnya kayak gini emang. Oh apalagi Kenzo kayak itu. Kenzo yang bambu ya. Tapi jangan salah ke Kenzo bambu. Kan yang macem-macem. Iya. Aku tuh beli Kenzo bambu. Tapi yang kayak porbung apa ya. Pades. Oh iya. Pades. Ya iya iya iya. Nah ini tuh apa namanya. Ini enak sih. Ini sampai habis ya. Ini ternyata sederhana. Woy. Nara tuh gak berubah gak sih ini? Enggak enggak. Emang dia ya gak berubah. Lama-lama itu juga woody aja. Iya. Berubahnya gak drastis gitu loh. Gak nusuk kan. 8. 8. 8. 8. 8. 8 atau 8. Kita langsung ke top 3 aja ya. Kalau aku ya masih tetep ya. Bambu runcing sama Princess of Java. Ini nomor 1, 2 terserah lah. Pokoknya intinya aku suka. Dan ini kalau udah habis. Aku pasti repurchase lagi ya. Btw ini bukan punya aku ya. Tapi ini punya shoe ya. Ini? Tolong ini ya. Project. Ini habis loh. Kita ini selalu repurchase loh. Tolong lo ya. Suamiku aja udah beliin itu. Iya loh gitu. Terus yang nomor 3 kayaknya aku suka. Apresiasi aja kayaknya. Apresiasi tuh yang bau apa. Ada mandarin orange nya yang terlihat. Oh iya. Apresiasi kayaknya. Citrus tadi ya. Ya citrusy yang lebih citrusy. Iya. Enak, enak. Masuk enak. Cuman apresiasi Samosir, Princess of Java, sama bambu runcing tuh menurutku masuk di dalam kesukaan. Oke. Kalau aku ya pastinya yang pertama ada Princess of Java. Terus abis itu bambu runcing. Terus yang ketiga itu yang Samosir. Karena Samosir itu kayak bau melati tapi ringan. Tapi tetep masih ada aroma melati nya. Kalau ini kan lebih ke manis ya untuk awalnya ya. Melati nya tuh kayak kurang. Melati nya tuh menanjanginnya di Samosir. Kalau aku pertama bambu runcing. Jelas ya kan? Delapan. Yang kedua tadi. Yang pertama kali di review Great Batavia. Karena bau nya tuh. Oh iya. Itu kan bau nya om-om tadi kan? Iya. Gajun tadi ya. Iya. Betul. Iya 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 iya. Iya betul. Terus abis itu yang terakhir. Itu aku bingung guys. Tapi aku milih apresiasi sih. Karena dia citrusy nya yang aku suka. Karena aku suka citrusy. Kamu gak semua kayak aku sih. Iya kamu kan cowok dia. Terus reinkarnasi jadi weapon. Aku yang pertama. Bambu runcing. Yang kedua itu. Yang kedua itu. Bambu runcing tadi apa sih? Bambu. Bunga. Bunga. Bunga sama. Terus yang kedua itu Great Batavia. Yang ketiganya Apresias. Ya. Oke teman-teman. Jadi itu semua adalah. Parfum Project 1945. Yang menurut aku ya. Memang aromanya kita tuh suka di awal. Cuman jujur. Karena aku udah pernah sampai dry down. Dan tak coba beneran. Awalnya aku tuh kayak merasa suka semua. Tapi aku ternyata gak cocok sama akhirnya. Mas kalo sofa tuh sebenernya enak-enak. Enak-enak semua sih. Karena pertama kali semper tuh enak semua gitu loh. Tapi gak tau kalo udah lama. Dan bercampur keringat atau bau matahari. Yaudah segini dulu videoku kali ini. Coba komen aja di bawah. Mau di review parfum apa. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasakuuu!